Kamu pernah lihat truk-truk seperti ini? Itu semua adalah truk ODOL, O-D-O-L, Truk Over Dimension and Overload, atau truk dengan kelebihan dimensi dan muatan. Coba perhatikan, truk-truk itu kayak obesitas ya? Bener nggak? Nah masalahnya, truk-truk yang begini dan berkeliaran di jalan itu berbahaya. Muatan berlebih dan tak sesuai standar membuat truk mudah terguling dan hilang keseimbangan. Meski sudah berhati-hati, potensi kecelakaan tetap mungkin terjadi. Biar kamu tahu ya, menurut perhitungan badan pengatur jalan tol, sekitar 32 persen kecelakaan yang terjadi di ruas tol dalam rentang 2017 hingga Agustus 2021, ya disebabkan oleh truk-truk ODOL itu. Nggak hanya ancaman nyawa, ekonomi pun merugi. Gara-gara truk ODOL, mereka mesti merogok kocek sekitar 43 triliun rupiah setiap tahun buat perbaikan jalan. Soalnya, jalanan yang mestinya bisa awet 10 tahun, cuma bakal sanggup bertahan maksimal 3 tahun aja. Padahal ya, anggaran 43 triliun rupiah itu bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Misalnya, membangun ribuan sekolah baru untuk anak-anak Indonesia. Rugi banget kan kita? Kamu juga mesti banget tahu nih, kalau ternyata barang-barang yang kita beli dan konsumsi diangkut oleh truk-truk ODOL itu. Nggak percaya? Coba lihat monitoring dari Kementerian Perhubungan ini. Sepanjang Januari hingga September 2021 saja. Truk-truk ODOL pelanggar kelebihan daya beban antara 5-50 persen itu adalah truk-truk pengangkut barang paket, kelontong, makanan ringan, sayuran, hingga minuman kemasan. Nah lho! Sementara pelanggaran yang lebih besar dengan lebih dari 100 persen kelebihan daya angkut, dilakukan oleh truk-truk pengangkut CPO atau minyak kelapa sawit, semen, pupuk, dan batu bara. Well, sebetulnya upaya buat mengurangi truk-truk ODOL di jalanan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Sayangnya, sanksi bagi truk ODOL hanya ditilam paling sebesar 500 ribu rupiah. Kira-kira sebanding nggak ya dengan kerugian yang ditimbulkan? Bahkan sekarang juga ada peta jalan untuk Zero ODOL 2023. Awalnya penertiban bakal terjadi pada 2021, tapi lantas ditunda karena 14 asosiasi angkutan meminta relaksasi agar bisa mundur hingga 2023. Ya, alasannya sih banyak. Salah satunya adalah soal biaya ekonomi tinggi karena faktor pandemi. Tapi yang jelas, dengan segala kerugian yang timbul, sudah semestinya truk-truk ODOL liar ini diakhiri. Di banyak negara lain, penyempurnaan sistem dan teknologi juga bantu menekan kendaraan ODOL. Teknologi jembatan timbang kita juga perlu ditingkatkan, sehingga truk yang kelebihan muatan tidak bisa melintas. Soal sanksi, kayaknya perlu mencetak Rusia deh. Pelanggar ODOL di sana dikenai sanksi berat yakni denda hingga 100 juta rupiah. Pemerintah harus disiplin dalam aturan dan penegakan hukum, agar Zero ODOL bisa benar-benar tercapai. Dan buat kita-kita, kalau ketemu truk ODOL yang ugal-ugalan di jalan, bisa banget tuh difoto atau dividioin. Jangan sungkan buat laporin agar bisa ditindak.